Intro Oke baiklah Sebelum kita main kartu mereka bertiga saling tanya-tanyaan Kita tanya dulu Mario bener gak kamu emang sengaja Tombol like dislike nya kamu matiin Awal emang niatnya Kek-kek aja berani dibuka like and dislike nya Masa kamu gak berani Iya tetep dapet duit kok Nah Dia emang gak mau diituin gak mau di apa namanya Dimonetize? Eh bukan maksudnya gak mau diaktifin itunya Kenapa? Karena ya gak mau aja Belum siap ya kamu ya mental kamu tidak sekuat Kek-Kek Tapi by the way Kek-Kek tau gak kalau kamu mau buat lagu sebagai jawaban Tau tau Terus gimana dia reaksinya ketika dia denger lagu itu Hah serius gitu Terus kan itu kan jawabannya akulah pangeranmu Terus reaksi dia gimana? Karena kan dia lagi nyari pangeran berkudanya Iya Karena aku jawab dengan lagu Oh gitu Bales-balesan Bales-balesan Ini pasti netizennya kan bilang gini ya Hah settingan lagi Pansos Jawaban kamu apa? Kali ini serius gue settingan lagi Aku sih cuma bilang gini loh Kadang-kadang ya sering ada disini tuh yang pura-pura Eh lama-lama beneran Ya tapi kalau gue gak ya Iya Jadi kita mau gak pernah tau ya kan Cita-cita tak ya gak bener gak? Nah tuh Gila sampe Aduh kena kartu aja yuk Iya kartu aja yuk Ini setawanya jadi ikut kayak gitu ibu gak dibenang juga kan Cita-cita tak buka kartu satu pertanyaan buat siapa di kartu ibu? Pertanyaan cita-cita tak Kak Cita-cita sih tulisannya Kan kamu udah terkenal nih sekalian aja terjun ke dunia hiburan gimana? Ini nih 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 Pertanyaannya buat siapa? Buat siapa? Buat Rivel Rivel kan kamu udah viral nih Oh Oh jadi pertanyaannya dibacain cita-cita tak buat aku? Cita buat kamu Kan kamu udah terkenal nih Gak ada rencana ke dunia hiburan Gak ada rencana ke dunia hiburan Nah kalau aku sih Ya kita gak pernah tau ya kedepannya seperti apa Yang penting kita jalanin aja sekarang Kalau saya memang kedepannya nanti untuk dunia hiburan ya oke kenapa enggak gitu Kalau seandainya di dunia hiburan kamu mau ngapain? Yang kira-kira kayaknya cocok nih buat aku Ngapain? Pengen host juga dong KK Oh no Saya ingat dong ya Saya ingat dong Oke yang host udah ada tawaran belum? Apa? Udah ada tawaran belum? Belom sih tapi ya mudah-mudahan nanti kedepannya doain aja Oke Kamu akan menjadi host acara apa? Ya acara-acara yang Yang bagus lah pokoknya Talkshow 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 apa? Talkshow artis-artis gini Ya boleh apalah pokoknya semualah Saingan dong kalau gitu ya Oke Gak ada yang lebih julid dari kamu pak Dibenang aja masih total ya kan Ya ntar kan beda-beda segmennya Oke Riva sekarang buka Oh berarti ini aku buka sekarang ya? Buat siapa kau pertanyaan itu? Buat Rio ya Buat Rio ya Buat Cita Cita sebagai seorang perempuan Tiga hal apa yang harusnya jangan kamu lakukan Agar Kekei percaya kalau aku ini sebenernya tulus Gue siapa sih yang bertanya ini? Oh ini pertanyaan buat siang Buat siang Wah ini gimana nih Eh kalau kan perempuan Kasih saran buat 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 dia sebenernya nih kartu Supaya kekei percaya Sama Sama Kalau dia sebenernya tulus Gimana cara meyakinkan Perempuan Ya sebenernya kalau bener-bener tulus Enggak usah diyakinkan Juga ceweknya akan sadar kalau dia tulus Kalau emang tulus ya Iya Jadi itu udah Udah real aja Udah kayak gitu aja Apa sih namanya? Natural Natural Aku tulus kok Kamu tulus? Kalau kamu tulus kamu naik kuda dong sekarang Pergi tuh kemana? Rupanya kekei Ini ketawa lagi Hei ini ujung Pengen naik kuda juga Buka sekarang rio Buka sekarang rio